Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama gue jihad Orang terkeren di sepanjang sejarah dunia Untuk itu gue bakal ngejelasin Tentang al-asmai Ahli, judugi, dan botani Like, komen, dan subscribe Biar gue semangat membuat video-video selanjutnya Dan Intro Al-asmai Ahli, judugi, dan botani Tak punya banyak harta dan tampan Demikian hidup al-asmai Yang memiliki nama lengkap Abdul Malik bin Purwi Al-asmai Namun Dengan keterbatasannya itu Al-asmai Mampu berteman baik dengan seorang pemimpin muslim binasti Abasyah Holifah Arun al-Asir Ia bahkan dipercaya untuk menjadi guru bagi para pangeran di istana Abasyah Memang Apa kelebihan al-asmai? Rajin Karena hati Itulah dua sifat yang dimiliki al-asmai Dua sifat itulah yang menjadikan kelebihan dan mengantarkannya menjadi seorang ilmu Ia disebut sebagai orang Islam pertama yang mengasahi ilmu Julugi Ilmu mengenai binatang dan ilmu alam Selain itu juga Ia dikenal sebagai pakar sastra dan bahasa Arab Miskin harta bukan berarti miskin ilmu Al-asmai sangat rajin menuntut ilmu Jika tak ada sekolah yang menampungnya Ia akan belajar dari alam Ia pun kemudian mempelajari tentang beragam binatang hingga akhirnya ia menjadi pakar Julugi Sebanyak karya yang ditulis mengenai seluk beluk binatang Karya-karya yang ditulis tab kitab al-asmai juga sangat populer di kalangan pakar Julugi Abad ke-9 dan ke-10 Tak hanya menjadi pakar Julugi Al-asmai juga sangat tertarik dengan ilmu alam lain Terutama tumbuhan Ia pun bergelar ahli botani ilmu tumbuhan Hal yang menakjubkan adalah kurang lebih Ada 276 tanaman yang ditemukan dan diberi nama oleh al-asmai Semua tanaman itu ditemukan saat menjelajahi dan meneliti kawasan jajirah Arab Al-asmai meneliti wilayah semenanjung Arab Yang luasnya itu pasti sangat melelahkan Namun begitulah al-asmai Ia sangat liat dan rajin dalam mempelajari dan meneliti sesuatu Keuletan dan kecerdasan al-asmai Ini pun kemudian menarik perhatian pemimpin di kota tempat tinggalnya Yakni gubernur Basroh kala itu Sang gubernur pun kemudian mengenalkan al-asmai pada pemimpin muslim tertinggi Khalifah Harun al-Hasid Sang Khalifah kemudian mengenal al-asmai sebagai seorang yang saleh Rajin menaikan ibadah dan pandai dalam agama Oleh karena itu dimintalah al-asmai untuk menjadi guru bagi putra-putra sang hilafah Al-asmai pun menjadi guru di istana Ia mengajarkan ilmu dunia dan menedik ilmu agama para pangeran calon pemimpin muslim Penghasilan guru di istana tentu cukup tinggi Sehingga al-asmai yang tadinya miskin pun mulai memiliki harta Ia menjadi seorang yang kaya dan mampu membeli banyak bangunan di kota Basroh Namun kekayaan itu ternyata tak mengubah pola hidupnya Al-asmai masih sangat rendah hati dan tetap hidup sederhana Bukan memperkaya diri sendiri Al-asmai justru mendirikan sebuah sekolah di kota Basroh Ternyata tak hanya kaya ilmu Al-asmai juga kaya hati Al-asmai sosok yang sangat mempesona Mungkin hanya itu yang bisa gue sampaikan Tentang al-asmai Ahli geologi dan botani Uhhh Jeel I see a rolling up uber black Cadillac Heel-heel-boots and a sexy body full of tats Babies bad, oh babies hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we take